Ya, Pemirsa Ikatan Apoteker Indonesia menggelar Kota Jambi Convert Chap dan Talk Show mengangkat tema alir perizinan apoteker. Selain agenda pemilihan dan pelantikan Ikatan Apoteker Indonesia Kota Jambi, menggelar sosialisasi membuat perizinan apoteker yang ingin membuat apotek. Sabtu 25 Februari 2023, Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Kota Jambi menggelar Convert Chap dan Talk Show yang mengangkat tema alur perizinan apoteker. Kegiatan Convert Chap ini digelar dalam 4 tahun sekali, yang berlokasi di Hotel Grand Harvest turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Molana, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi yang diwakili oleh Muhammad Taufik, Kepala Dinas PTSP Kota Jambi Yonheri, Ketua Dewan Pengawas PDIAI Verawati, Ketua PDIAI Jambi Dharma, Ketua PCIAI Kota Jambi Wirdayanti dan seluruh anggota PCIAI Kota Jambi. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Maulana. Dalam sambutannya, ia berpesan bahwa semua apoteker selaku tenaga kesehatan harus berperan dalam peningkatan pembangunan kesehatan di Kota Jambi. Selain agenda pemilihan dan pelantikan pengurus baru, digelar juga kegiatan sosialisasi tentang alur perizinan apoteker. Selain itu, ia juga mendorong untuk semua apoteker mempunyai apotek. Dharma, selaku Ketua PDIAI Jambi berharap, dalam konfercap yang terpilih sebagai pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Kota Jambi PRD 2023-2027, bisa melakukan pengurus dengan apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan bisa diteruskan dengan lebih baik lagi. Ketua PDIAI Jambi berharap yang mempunyai apoteker adalah apotekernya. Cuma memimpinkan kita bekerjasama dengan pemilik reda melalui pengurus melalui kota netaris. Namun karena tanggung jawabnya sendiri tidak di apoteker, kita menorong lalu pada semua apotek yang itu memiliki apotek. Agar melaksanakan perhatian yang baik. Hari ini juga berhasil akan mempecah pemilihan imun sebaru kota apoteker Indonesia Kota Jambi. Perusahaan yang baru akan terus kita tingkatkan dengan berkolaborasi seluruh profesi kesehatan. Karena parmasi adalah kebutuhan dasar dari setiap masyarakat. Tidak ada satupun manusia yang sudah menunjukkan tempat. Karena itu, pelayanan parmasian bagian dari integral untuk meningkatkan baja kesehatan masyarakat, Kami pemerintah akan siap berkontribusi, berkolaborasi untuk membangun kepermasian.